Kisah seorang kakek buru penebang tebu dibayar dengan uang mainan ternyata bohong. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram Humas Polres Tulang Bawang pada Senin 20 Juni 2022. Dalam unggahan tersebut, kakek yang bernama Sunardi mengaku jika ia mendapatkan uang mainan itu di jalan. Kakek Sunardi lalu meminta maaf karena telah merekayasa cerita tersebut. Video pengakuan kakek Sunardi ini pun mendapat banyak komentar dari netizen. Banyak netizen yang merasa janggal dengan klarifikasi ini lantaran sebelumnya Sang Bandor mengaku salah memberikan uang gaji dan tertukar dengan uang mainan. Sementara itu Polres Tulang Bawang memberikan keterangan melalui unggahan tersebut. Pihaknya menyampaikan fakta ini didapat Unitipi Dersat Reskrim Polres Tulang Bawang, Polda Lampung. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan kasus ini. Unggahan tersebut memperlihatkan video Sunardi menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat. Pasalnya dirinya sudah merekayasa cerita yang telah tersebar luas di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi bin Sirat. Mohon maaf kepada seluruh rapisan masyarakat Indonesia atas terjadinya video viral uang mainan yang saya belanjakan di Pasar Pulung Kentono, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di BCGN. Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Dan tidak akan saya ulangi lagi, saya berjanji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.